Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Salam jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Semarang Sebelum kita membaca renungan pada malam hari ini Marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik kembali kami datang kepadamu Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan Itu semua hanya karena anugerah Tuhan kami ada sampai pada hari ini Bila sebentar kami akan membaca, mendengar dan mengerti akan renungan firmanmu Kami mohon Tuhan boleh tuntun kami sehingga kami boleh tahu apa akan isi hati Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Terjebak dalam kemewahan Firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai dengan Lukas 4 ayat yang ke-13 Yang demikian bunyinya Teofilus yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Sakarya dari rombongan Abiyah Istrinya juga berasal dari keturunan Harun Namanya Elizabeth Keduanya adalah benar dihadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali Waktu tiba giliran rombongannya Sakarya melakukan tugas keimamannya dihadapan Tuhan Sebab ketika diundi Sebagaimana lasimnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci Dan membakar ukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Maka tampaklah kepada Sakarya Seorang malekat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu Ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malekat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Sakarya Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar dihadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur Atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan Allah mereka Dan ia akan berjalan Mendahuli Tuhan dalam roh Dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak Berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka Kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian Menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak baginya Lalu kata Sakarya kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu Bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus Untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari Dimana semua itu terjadi Karena engkau tidak percaya Akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sementara itu Orang banyak menanti-nantikan Sakarya Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama Berada dalam baik suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata Kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat Suatu penglihatan Di dalam baik suci Lalu ia memberi isyarat Kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya Ia pulang ke rumah Beberapa lama kemudian Elisabeth Istrinya Mengandung Dan selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan Menghapuskan aibku Di depan orang Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh Malekat Gabriel pergi Ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malekat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malekat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah Engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengharuniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malekat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth Sanakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-enam baginya Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malekat itu Meninggalkan dia Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Sakarya Dan memberi salam kepada Elisabeth Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Ketika salammu sampai kepada telingaku Anak di dalam rahimku Melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia Yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan Kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah Juru selamatku Sebab dia telah memperhatikan Kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia Karena Yang Maha Kuasa Telah melakukan perbuatan-perbuatan besar Kepadaku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun-temurun Atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya Dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan Orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang Yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya Pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya Kepada nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya Untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal Kira-kira tiga bulan lamanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Kemudian kenaplah bulannya Bagi Elisabeth untuk bersalin Dan ia pun melahirkan Seorang anak laki-laki Ketika tetangga-tetangganya Serta sanak saudaranya mendengar Bahwa Tuhan telah menunjukkan Rahmatnya Yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka Bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka Pada hari yang kedelapan Untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Sakarya Menurut nama bapanya Tetapi ibunya berkata Jangan Ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara Sanak saudaramu Yang bernama demikian Lalu mereka Memberi isarat Kepada bapanya Untuk bertanya Nama apa yang hendak Diberikannya kepada Anaknya itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan Kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran Semuanya Dan seketika itu juga Terbukalah Mulutnya Dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata Dan memuji Allah Maka ketakutanlah Semua orang yang tinggal Di sekitarnya Dan segala peristiwa itu Menjadi buah tutur Di seluruh Pegunungan Judea Dan semua orang Yang mendengarnya Merenungkannya Dan berkata Menjadi apakah Anak ini nanti Sebab tangan Tuhan Menyertai dia Dan Sakarya Ayahnya penuh Dengan roh kudus Lalu bernubuat Katanya Terpujilah Tuhan Dari musuh-musuh kita Dan dari tangan Semua orang Yang membenci kita Untuk menunjukkan Rahmatnya Kepada nenek Moyang kita Dan mengingat Akan perjanjiannya Yang kudus Yaitu Sumpah Yang diucapkannya Kepada Abraham Bapak leluhur kita Bahwa ia Mengaruniai kita Supaya kita Terlepas dari Tangan musuh Dapat beribadah Kepadanya Tanpa takut Dalam kekudusan Dan kebenaran Di hadapannya Seumur hidup kita Dan engkau Hai anakku Akan disebut Nabi Allah Yang maha tinggi Karena engkau Akan berjalan Mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan Jalan baginya Untuk memberikan Kepada umatnya Pengertian Akan keselamatan Yang berdasarkan Pengampunan Dosa-dosa mereka Oleh rahmat Dan belas kasihan Dari Allah Kita Dengan mana Ia akan melewati kita Surya pagi Dari tempat yang tinggi Untuk menyinari Mereka yang diam Dalam kegelapan Dan dalam Naungan maut Untuk mengarahkan Kaki kita Kepada jalan Damai Sejahtera Adapun Anak itu Bertambah besar Dan makin Kuat rohnya Dan ia tinggal Di padang gurun Sampai Kepada hari Ia harus Menampakkan diri Kepada Israel Pada waktu itu Kaisar Agustus Mengeluarkan Suatu perintah Menyuruh Mendaftarkan Semua orang Di seluruh dunia Inilah Pendaftaran Yang pertama kali Diadakan Sewaktu Kirenius Menjadi Wali negeri Di Syria Maka Pergilah Semua orang Mendaftarkan diri Masing-masing Di kotanya Demikian Juga Yusuf Pergi dari Kota Nasaret Di Galilea Ke Judea Ke kota Daud Yang bernama Bethlehem Karena Ia berasal Dari keluarga Dan Keturunan Daud Supaya Didaftarkan Bersama-sama Dengan Maria Tunangannya Yang sedang Mengandung Ketika Mereka Disitu Tibalah Waktunya Bagi Maria Untuk Bersalin Dan Ia Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Anaknya Yang Sulung Lalu Dibungkusnya Dengan Lampin Dan Dibaringkannya Dalam Palungan Karena Tidak Ada Tempat Bagi Mereka Di Rumah Penginapan Di Daerah Itu Ada Gembala-gembala Yang Tinggal Di Padang Menjaga Kawanan Ternak Mereka Pada Waktu Malam Tiba-tiba Berdirilah Seorang Malekat Tuhan Didekat Mereka Dan Kemuliaan Tuhan Bersinar Meliputi Mereka Dan Mereka Sangat Ketakutan Lalu Kata Malekat Itu Kepada Mereka Jangan Jangan Takut Sebab Sesungguhnya Aku Memberitakan Kepadamu Kesukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Dan Inilah Tanda Bagimu Kamu Akan Menjumpai Seorang Bayi Dibungkus Dengan Lampin Dan Terbaring Di Dalam Palungan Dan Tiba-tiba Tampaklah Bersama-sama Dengan Malekat Itu Sejumlah Besar Balas Tentara Sorga Yang Memuji Allah Katanya Kemuliaan Bagi Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Yang Berkenan Kepadanya Setelah Malekat Malekat Itu Meninggalkan Mereka Dan Kembali Ke Sorga Gembala Gembala Itu Berkata Seorang Kepada Yang Lain Marilah Kita Pergi Ke Bethlehem Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Di Sana Seperti Yang Diberitahukan Tuhan Kepada Kita Lalu Mereka Cepat-cepat Berangkat Dan Menjumpai Maria Dan Yusuf Dan Bayi Itu Yang Sedang Berbaring Di Dalam Palungan Dan Ketika Mereka Melihatnya Mereka Memberitahukan Apa Yang Telah Dikatakan Kepada Mereka Tentang Anak Itu Dan Semua Orang Yang Mendengarnya Heran Tentang Apa Yang Dikatakan Gembala Gembala Itu Kepada Mereka Tetapi Maria Menyimpan Segala Perkara Itu Di Dalam Hatinya Dan Merenungkannya Maka Kembalilah Gembala Gembala Itu Sambil Memuji Dan Memuliakan Allah Karena Segala Sesuatu Yang Mereka Dengar Dan Mereka Lihat Semuanya Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dikatakan Kepada Mereka Dan Ketika Genap Delapan Hari Dan Ia Harus Disunatkan Ia Diberi Nama Yesus Yaitu Nama Yang Disebut Oleh Malekat Sebelum Ia Dikandung Ibunya Dan Ketika Genap Waktu Pentahiran Menurut Hukum Taurat Musa Mereka Membawa Dia Ke Yerusalem Untuk Menyerahkannya Kepada Tuhan Seperti Ada Tertulis Dalam Hukum Tuhan Semua Anak Laki-laki Sulung Harus Dikuduskan Bagi Allah Dan Untuk Mempersembahkan Korban Menurut Apa Yang Difirmankan Dalam Hukum Tuhan Yaitu Sepasang Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Adalah Di Yerusalem Seorang Bernama Simeon Ia Seorang Yang Benar Dan Saleh Yang Menantikan Penghiburan Bagi Israel Roh Kudus Ada Di Atasnya Dan Kepadanya Telah Dinyatakan Oleh Roh Roh Kudus Bahwa Ia Tidak Akan Mati Sebelum Ia Melihat Mesias Yaitu Dia Yang Diurapi Tuhan Ia Datang Kebaik Allah Oleh Roh Kudus Ketika Yesus Anak Itu Dibawa Masuk Oleh Seorang Tuanya Untuk Melakukan Kepadanya Apa Yang Ditentukan Hukum Taurat Dia Menyambut Anak Itu Dan Menatangnya Sambil Memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu Ini Pergi Dalam Damai Sejahtera Sesuai Dengan Firman Mu Sebab Mataku Telah Melihat Keselamatan Yang Daripadamu Yang Telah Engkau Sediakan Di Dalam Di Hadapan Segala Bangsa Yaitu Terang Yang Menjadi Penyataan Bagi Bangsa Bangsa Lain Dan Menjadi Kemuliaan Bagi Umatnya Israel Dan Bapak Serta Ibunya Amat Heran Akan Segala Apa Yang Dikatakan Tentang Dia Lalu Simeon Memberkati Mereka Dan Berkata Kepada Maria Ibu Anak Itu Sesungguhnya Anak Ini Ditentukan Untuk Menjatuhkan Atau Membangkitkan Banyak Orang Di Israel Dan Untuk Menjadi Suatu Tanda Yang Menimbulkan Perbantahan Dan Suatu Pedang Akan Menembus Jiwamu Sendiri Supaya Menjadi Nyata Pikiran Hati Banyak Orang Lagi Pula Disitu Ada Hana Seorang Nabi Perempuan Anak Vanwell Dari Suku Asyer Ia Sudah Sangat Lanjut Umurnya Sesudah Kawin Ia Hidup 7 Tahun Lamanya Bersama Suaminya Dan Sekarang Ia Janda Dan Berumur 84 Tahun Ia Tidak Pernah Meninggalkan Ba'it Allah Dan Siang Malam Beribadah Dengan Berpuasa Dan Berdoa Dan Pada Ketika Itu Juga Datanglah Ia Kesitu Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Dan Berbicara Tentang Anak Itu Kepada Semua Orang Yang Menantikan Kelepasan Untuk Yerusalem Dan Setelah Selesai Semua Yang Harus Dilakukan Menurut Hukum Tuhan Kembalilah Mereka Ke Kota Kediamannya Yaitu Kota Nasaret Di Galilea Anak Itu Bertambah Besar Dan Menjadi Kuat Penuh Hikmat Dan Kasih Karunia Allah Ada Padanya Tiap Tiap Tahun Orang Tua Yesus Pergi Ke Yerusalem Pada Hari Pascah Ketika Yesus Telah Berumur 12 Tahun Pergilah Mereka Ke Yerusalem Seperti Yang Lasin Pada Hari Raya Itu Sehabis Hari Hari Perayaan Itu Ketika Mereka Berjalan Pulang Tinggal Yesus Di Yerusalem Tanpa Diketahui Orang Tuanya Karena Mereka Menyangka Bahwa Ia Ada Di Antara Orang Orang Seperjalanan Mereka Berjalanlah Mereka Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu Mencari Dia Di Antara Kaum Keluarga Dan Kenalan Mereka Karena Mereka Tidak Menemukan Dia Kembalilah Mereka Ke Yerusalem Sambil Terus Mencari Dia Sesudah Tiga Hari Mereka Menemukan Dia Dalam Baid Allah Ia Sedang Duduk Di Tengah Alim Ulama Sambil Mendengarkan Mereka Dan Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Mereka Dan Semua Orang Yang Mendengar Dia Sangat Heran Akan Kecerdasannya Dan Segala Jawab Yang Diberikannya Dan Ketika Orang Tuanya Melihat Dia Tercenganglah Mereka Lalu 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 Kata Ibunya Kepadanya Nak Mengapakah Engkau Berbuat Demikian Terhadap Kami Bapamu Dan Aku Dengan Cemas Mencari Engkau Jawabnya Kepada Mereka Mengapa Kamu Mencari Aku Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Aku Harus Berada Di Dalam Rumah Bapaku Tetapi Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Dikatakannya Kepada Mereka Lalu Ia pulang Bersama Sama Mereka Kena Saret Dan Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Dan Ibunya Menyimpan Semua Perkara Itu Di Dalam Hatinya Dan Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmat Dan Besarnya Dan Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Dalam Tahun Kelima Belas Dari Pemerintahan Kaisar Iberius Ketika Pontius Pilatus Menjadi Wali Negeri Judea Dan Herodes Raja Wilayah Galilea Filipus Saudaranya Raja Wilayah Iturea Dan Traconitis Dan Lisanias Raja Wilayah Abilene Pada Pada Waktu Hanas Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Datanglah Firman Allah Kepada Yohanes Anak Sakarya Di Padang Gurun Maka Datanglah Yohanes Keseluruh Daerah Jordan Dan Menyerukan Bertobatlah Dan Berilah Dirimu Di Baptis Dan Allah Akan Mengampuni Dosamu Seperti Ada Tertulis Dalam Kitab Nubuat Nubuat Yesaya Ada Suara Yang Berseru Seru Di Padang Gurun Persiapkanlah Jalan Untuk Tuhan Luruskanlah Jalan Baginya Setiap Lembah Akan Ditimbun Dan Setiap Gunung Dan Bukit Akan Menjadi Rata Yang Berliku Liku Akan Diluruskan Yang Berleku Akan Diratakan Dan Semua Orang Akan Melihat Keselamatan Yang Dari Tuhan Lalu Ia Berkata Kepada Orang Banyak Yang Datang Kepadanya Untuk Dibaptis Katanya Hai Kamu Keturunan Ular Ludak Siapakah Yang Mengatakan Kepada Kamu Supaya Melarikan Diri Dari Murka Yang Akan Datang Jadi Hasilkanlah Buah-Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Dan Janganlah Berpikir Dalam Hatimu Abraham Adalah Bapak Kami Karena Aku Berkata Kepadamu Allah Dapat Menjadikan Anak Anak Bagi Abraham Dari Batu-Batu Ini Kapak Sudah Tersedia Pada Akar Pohon Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Akan Ditebang Dan Dibuang Kedalam Api Orang Banyak Bertanya Kepadanya Jika Demikian Apakah Yang Harus Kami Perbuat Jawabnya Barang Siapa Mempunyai Dua Helai Baju Hendaklah Ia Membagikannya Dengan Yang Tidak Punya Dan Barang Siapa Mempunyai Makanan Hendaklah Ia Berbuat Juga Demikian Ada Datang Juga Pemungut Pemungut Cukai Untuk Dibaptis Dan Mereka Bertanya Kepadanya Guru Apakah Yang Harus Kami Perbuat Jawabnya Jangan Menagih Lebih Banyak Daripada Yang Telah Ditentukan Bagimu Dan Prajurit Prajurit Bertanya Juga Kepada Mereka Dan Kami Apakah Yang Harus Kami Perbuat Jawab Yohanes Kepada Mereka Jangan Merampas Dan Jangan Memeras Dan Cukuplah Dirimu Dengan Gajimu Tetapi Karena Orang Banyak Sedang Menanti Dan Berharap Dan Semuanya Bertanya Dalam Hatinya Tentang Yohanes Kalau Kalau Ia Adalah Mesias Yohanes Menjawab Dan Berkata Kepada Semua Orang Itu Aku Membaptis Kamu Dengan Air Tetapi Ia Yang Lebih Berkuasa Daripadaku Akan Datang Dan Membuka Tali Kasutnya Pun Tidak Akan Layak Ia Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Alat Penampi Sudah Di Tangannya Untuk Membersihkan Tempat Pengirikannya Dan Untuk Mengumpulkan Gandumnya Kedalam Lumbungnya Tetapi Debu Jerami Itu Akan Dibakarnya Dalam Api Yang Tidak Terpadamkan Dengan Banyak Nasihat Lain Yohanes Memberitakan Injil Kepada Orang Banyak Akan Tetapi Setelah Ia Menegur Raja Wilayah Herodes Karena Peristiwa Herodias Istri Saudaranya Dan Karena Segala Kejahatan Lain Yang Dilakukannya Raja Itu Menambahkan Kejahatannya Dengan Memasukkan Yohanes Kedalam Penjara Ketika Seluruh Orang Banyak Itu Telah Dibaptis Dan Ketika Yesus Juga Dibaptis Dan Sedang Berdoa Terbukalah Langit Dan Turunlah Roh Kudus Dalam Rupa Burung Merpati Ke Atasnya Dan Terdengarlah Suara Dari Langit Engkaulah Anakku Yang Kukasihi Kepadamulah Aku Berkenan Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia Berumur Kira-kira 30 Tahun Dan Menurut Anggapan Orang Ia Adalah Anak Yusuf Anak Eli Anak Matat Anak Lewi Anak Malki Anak Yanai Anak Yusuf Anak Matika Anak Amos Anak Nahum Anak Helsi Anak Nagai Anak Maat Anak Matika Anak Simei Anak Yosek Anak Yoda Anak Yohanan Anak Reza Anak Serubabel Anak Seltiel Anak Neri Anak Malki Anak Adi Anak Kosam Anak Elmadam Anak Er Anak Yesua Anak Eliezer Anak Yorim Anak Matat Anak Lewi Anak Simeon Anak Yehuda Anak Yusuf Anak Yonam Anak Eliakim Anak Melea Anak Mina Anak Matata Anak Natan Anak Daud Anak Isai Anak Obed Anak Boas Anak Salmon Anak Nahason Anak Aminadab Anak Admin Anak Armi Anak Hesron Anak Peres Anak Yehuda Anak Yaakub Anak Isak Anak Abraham Anak Perah Anak Anak Nabor Anak Seruk Anak Rehu Anak Pelek Anak Eber Anak Salmon Anak Kenam Anak Akpaksat Anak Sem Anak Nuh Anak Lamek Anak Metusalah Anak Henok Anak Yaret Anak Mahalalel Anak Kenan Anak Enos Anak Set Anak Adam Anak Allah Yesus Yang penuh Dengan Roh Kudus Kembali Dari Sungai Yordan Lalu Dibawa Oleh Roh Kudus Kepada Ngurun Disitu Ia Tinggal Empat Puluh Hari Lamanya Dan Dicobai Iblis Selama Disitu Ia Tidak Makan Apa-apa Dan Sesudah Waktu Itu Ia Lapar Lalu Berkatalah Iblis Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Suruhlah Batu Ini Menjadi Roti Jawab Yesus Kepadanya Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Kemudian Kemudian Ia Membawa Yesus Ke Suatu Tempat Yang Tinggi Dan Dalam Sekejap Mata Ia Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerajaan Dunia Kata Iblis Kepadanya Segala Kuasa Itu Serta Kemuliaannya Akan Kuberikan Kepadamu Sebab Semuanya Itu Telah Diserahkan Kepadaku Dan Aku Memberikannya Kepada Siapa Saja Yang Kukehendaki Jadi Jikalau Engkau Menyembah Aku Seluruhnya Itu Akan Menjadi Milikmu Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allahmu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Kemudian Ia Membawa Yesus Ke Yerusalem Dan Menempatkan Dia Di Bubungan Bait Allah Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jauh Tukkanlah Dirimu Dari Sini Ke Bawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Ia Akan Memerintahkan Malekat Malekatnya Untuk Melindungi Engkau Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Yesus Menjawabnya Katanya Ada Firman Jangan Engkau Mencobai Tuhan Allahmu Sesudah Ibris Mengakhiri Semua Pencobaan Itu Dia Mundur Daripadanya Dan Menunggu Waktu Yang Baik Demikian Firman Tuhan Syukur Dikomersilkan Sehingga Berita Natal Yang Sederhana Tidak Perlu Diperhatikan Anak Allah Dilahirkan Oleh Seorang Perawan Di Kandang Diletakkan Di Palungan Dan Jangan Lupa Diskon Natal Saudara Berita Dari Yesus Seringkali Dijebak Dengan Kemewahan Apa Yang Sebenarnya Terjadi 2000 Tahun Yang Lalu Di Timur Tengah Allah Melakukan Sesuatu Yang Ajaib Dan Tenang Allah Pencipta Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Tidak Seperti Raja Namun Sebagai Bayi Ketika Kejadian Yang Tidak Pernah Terulang Lagi Hadir Kebanyakan Dari Orang Orang Tidak Mengetahuinya Pemilik Peminapan Para Pemimpin Agama Pemimpin Politik Semua Tidak Mengetahuinya Hal Ini Terjadi Juga Kepada Kita Merayakan Natal Jangan Sampai Dibatasi Hanya Satu Hari Bersyukurlah Kepada Tuhan Untuk Natal Yang Pertama Amin Mari Kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Terima Kasih Tuhan Bahwa Engkau Hadir Di Tengah Tengah Dunia Ini Hadir Dengan Kasih Kepada Kami Manusia Berdosa Tuhan Kiranya Engkau Menolong Setiap Kami Agar Kami Dapat Memaknai Kasih Tuhan Itu Dalam Kehidupan Kami Bukan Hanya Satu Dua Hari Hanya Ketika Suasana Hati Kami Sedang Senang Hanya Ketika Semua Terasa Baik Baik Saja Dalam Kehidupan Ini Atau Hanya Ketika Kami Merayakan Acara Khusus Di Gereja Kami Seperti Natal Namun Tuhan Kiranya Engkau Mengingatkan Setiap Kami Bahwa Kasih Kristus Itu Harus Terus Kami Rayakan Di Dalam Kehidupan Kami Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Mari Kita Terus Merayakan Kasih Kristus Di Dalam Kehidupan Setiap Hari I Peace You